Hai Sobat Horror, jumpa lagi bareng Mimin. Kali ini, Mimin mau cerita serem lagi ya. Kali ini, Mimin dapat cerita serem tentang leak setengah jadi yang nengkeleng di perempatan tiap kajeng kliwon. Oke Sobat Horror, tanpa lama-lama Mimin langsung saja ya ke intisarinya Gaskun. Malam ini pas hari kajeng kliwon, temen Mimin dapat giliran mekemit atau ronda di area lingkungan desa. Seperti hari-hari biasanya ada sekitar 5 orang yang bertugas keliling desa menjaga keamanan desa setelah usai keliling karena sudah pukul 11 malam mendekati 12 malam. Istirahatlah mereka di pos ronda, tiba-tiba ada suara lolongan anjing. Au, uung au, uung tak henti-henti, suara itu tak jauh dari pos ronda. Kebetulan posisi pos ronda dekat setra atau kuburan dan di hari itu juga ada warga yang baru meninggal. Suasana mistis sangat terasa, sebab angin sepoi-sepoi dan udara yang dingin membuat malam itu benar-benar agak menyeramkan, tiba suara lolongan anjing makin kenceng. Salah satu orang memberanikan diri untuk kesumber lolongan anjing karena ia merasa penasaran. Akhirnya di menuju lokasi itu, tiba-tiba 10 meter sebelum pusat lolongan anjing itu, mendadak suasana hening, lolongan anjing tiba-tiba hilang. Samar-samar dilihatnya sosok yang diduga penampakan leg setengah jadi. Dan bagian tubuhnya masih kelihatan seperti manusia. Rambut panjang kain serba putih dan kakinya dinaikan satu alias nengkleng. Seketika itu pula temen mimin yang tadinya pembarani langsung balik ke pos ronda dengan nafas ngos-ngosan, kemudian bercerita kepada teman-teman di pos. Sekian cerita horor kali ini. Semoga terhibur. Apapun yang terjadi percaya saja pada Tuhan. Semoga kita dilindungi. Terima kasih.